Hai partai catur menarik langsung di Perancis tahun 2004 antara dua pecatur cantik Mari sebag sebagi butik berhadapan dengan suyuan Yuan Mari sebag mulai permainan dengan pion ke-em-4 suyuan Yuan memilih karokan defense dengan pion ke-c6 kemudian kuda f3 pion t5 pion makan pion pion makan pion kuda ke-5 kuda hitam ke-c6 pion ke-d4 kuda ke-f6 Mari sebag selanjutnya menekan kuda c-hitam dengan langkah gajah ke-5 dijawab dengan menteri ke-6 pion melindungi kajah ke-c4 dan setelah pion makan pion disini Mari sebag tidak mengambil pion ia memilih mengembangkan kuda ke-c3 yon hitam ke-6 menteri ke-4 menambah tekanan pada kuda kita mempertahankan diri dengan menempatkan gajah ke-d7 langsung disambut dengan kuda makan gajah kuda makan gajah ke-3 hitam selanjutnya menempatkan benteng ke-d8 yon putih gede 5 dengan ancaman yang sangat jelas suyuan yon merespon ancaman tersebut dengan menempatkan kuda ke-d4 tapi kemudian pion makan pion dan setelah pion hitam makan pion mari sebag langsung roh ke-3 hitam terus mempertahankan diri dengan cara menempatkan gajah ke-c5 disambut dengan langkah skak gajah makan kuda hitam selanjutnya mereposisi menteri ke-7 dijawab dengan langkah gajah makan kuda hitam respon pertama dengan langkah skak menteri ke-4 dan setelah sang maharaja putih menghilang di skak ke-1 hitam melangkahkan gajah makan gajah mari sebag selanjutnya melakukan skak dengan menteri makan pion di e6 dan setelah hitam memilih menutup skak dengan benteng ke-7 pada posisi ini mari sebag membuat sebuah manuver yang langsung membuat hitam ko mari sebag mengorbankan menteri dengan makan benteng di e7 skak dan setelah langkah ini hitam langsung menyerah hitam terpaksa menyerah karena pada posisi ini ia hanya punya satu opsi yakni raja makan menteri yang mana akan berhadapan dengan royal fork kuda ke-7 dan tentunya di posisi seperti ini putih akan dengan mudah memenangkan permainan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati